Jadi di video kali ini, gue akan share ke kalian gimana caranya buat bikin efek transisi like-like kayak gini atau efek transisi cahaya kayak gini, cuma pakai aplikasi CapCut. Nah, sebenarnya untuk efek transisi ini cuma pakai overlay. Dan untuk overlay-nya, bahan-bahannya nanti udah gue siapin di deskripsi. Dan untuk link-nya, gue password. Kalian cari aja password-nya di video tutorial-nya. Pastikan kalian nonton dari awal sampai akhir ya, biar tahu password-nya. So, langsung aja kita mulai tutorial-nya. Oke, langsung aja langkah pertama. Di sini kalian buka dulu aplikasi CapCut yang ada di HP. Di sini gue bakalan ngasih tutorial dulu untuk CapCut versi yang HP dulu ya, guys. Nah, nanti untuk versi PC-nya atau versi laptop-nya nanti gue bakalan bikin setelah versi yang HP ini selesai. Nah, caranya itu gampang banget sebenarnya. Kalian tinggal masukin aja video yang akan kalian beri efek transisinya. Di sini sebagai contoh, gue udah punya video seperti ini ya. Video gue, ini contoh aja. Dan di sini gue bakalan coba potong aja. Coba potong bagian sini sama di bagian sini. Nah, kayak gini. Oke, ini udah kepotong. Dan untuk cara nambahin efek light-click-nya sebenarnya ada dua. Yang pertama, kalian bisa pakai efek yang ada di CapCut-nya langsung. Di sini kalian bisa pakai efek yang ada di CapCut-nya langsung. Di sini kalian bisa ke bagian cahaya. Dan di sini kalian bisa ke bagian... Bentar, guys. Nah, bagian silau ini. Nah, ini silau ini efek light-click juga. Nah, kayak gini. Sorry, macet, guys. Bentar. Nah, seperti itu. Nah, ini juga efek light-click. Cuman, gue kurang sukanya itu kalau efek light-click dari CapCut-nya. Ini tuh kepotong juga. Video kita itu kepotong juga sama durasi transisi yang ada di videonya ini. Nah, ini misalkan kalau transisinya sampai... Misalkan di sini 3 detik. Nah, ini juga akan terpotong, guys. Untuk videonya ini terpotong menjadi terpotong 3 detik juga masing-masing ini. Gitu. Jadi, gue kurang sukanya itu gitu, guys. Dan gue lebih suka itu kalau transisi itu... Itu transisi bikin sendiri gitu. Bikin sendiri pakai overlay. Yang pertama kalian ke overlay. Kemudian tambahkan overlay. Nah, di sini kalian tambahin aja overlay yang udah gue sediain di bawah ya. Di deskripsi. Tapi kalian harus cari dulu password-nya di video tutorial ini. Pastikan kalian nonton video tutorialnya dari awal sampai habis. Nah, selanjutnya di sini biasanya gue bakalan kecepatan dan gue cepetin sampai 2 detik. 2 kali. 2 kali percepatan. Dan untuk nadanya juga. Jadi, nanti koron lebih kayak gini hasilnya ya. Ntar yang ini gue mute aja. Gue mute. Oke. Yang ini juga gue mute. Nice kayak gini. Kemudian di sini kita ke bagian transisinya tadi. Nah, ini transisi di sini. Nah, ini tinggal kita pasin aja ke bagian yang mau kita kasih transisi. Dan untuk posisinya kalian harus yang terang kayak gini ya. Nah, tinggal gue geser aja sampai 90 derajat. Karena ini kan konten Instagram. Dan untuk campurannya di sini gue bakalan pakai yang namanya filter. Nah, filter. Dan jadinya kurang lebih nanti kayak gini guys. Nah, kayak gitu kurang lebih guys. Sorry, ini kok macet ya. Pokoknya nanti kayak gini guys. Hasilnya guys. Nah, kayak gitu. So, langsung aja kita lanjut ke tutorial kedua. Yaitu kita masuk ke bagian CapCut yang ada di PC atau yang ada di laptop. Oke, di sini kita udah masuk di aplikasi CapCut yang ada di PC atau di laptop. Kemudian di sini gue udah import dua clips atau dua video yang akan kita jadikan praktek transisi. Di sini gue pakai video yang ada di awal dan akhir nanti. Di sini gue bakalan posisikan untuk tongkat. Ya, ini di sini kan ada tongkat kan. Di sini ada semacam tongkat gitu. Kalian pasin aja tongkatnya ini di bagian potongannya kayak gini. Kemudian gue akan masukin dua efek transisi overlay, overlay transisi. Dan ini untuk cara gunainya gampang banget. Kalian tinggal drag and drop aja. Di sini gue biasanya pakai burn yang satu ini. Atau kalian nanti juga bisa pakai film burn kayak gini. Juga bisa. Dan di sini gue bakalan ke blend mode. Di sini kalian klik aja videonya ini, video transisinya. Kalian klik aja. Kemudian di sini ada yang namanya blend mode. Di bagian sini kalian pastikan di sini kalian centang dulu. Kemudian untuk mode blendingannya, di sini gue pakai yang namanya screen. Nah, ini kalau yang ada di HP tadi adalah filter ya. Tapi kalau di PC ini namanya screen. Atau layar. Nah, kemudian untuk transisinya ini pastikan kalian pastikan aja di bagian yang terang kayak gini. Di bagian pas potongannya ini kalian posisikan di bagian yang terang kayak gini. Biar nanti potongan dari videonya ini nggak kelihatan. Oh iya, di sini untuk speednya kita lupa. Gue lupa tadi, nggak change ya. Nggak gue atur. Untuk timesnya ini, gue bakalan percepat aja sampai 2 kali percepatan kayak gini. Lalu untuk voice tone change-nya ini, gue centang aja. Tinggal kita pindahkan ke bagian yang paling terang kayak gini. Nah, ini udah bagian paling terang. Dan kita coba lihat preview-nya. Dan ini udah jadi guys. Sebenernya gampang banget caranya sama aja kayak yang ada di HP tadi. Cuman kalau yang ada di HP tadi kan versi yang Instagram ya. Tinggal kalian balik aja 90 derajat. Tinggal kalian putar aja 90 derajat. Dan kalau yang pakai YouTube nggak usah dibulak-balik. Udah auto gitu. Udah auto miring kayak gini. Nah, kayak gitu jadinya. Nah, keren kan guys? Atau kalian juga bisa pakai yang ini. Ini namanya film burn. Film burn ini juga bagus juga. Buat kalian gunain. Kalian bisa atur times-nya ini. Bisa kalian percepat atau nggak. Terserah kalian. Sebenernya itu terserah kalian masing-masing ya. Mau cepat atau mau nggak gitu untuk transisinya. Kalau gue biasanya lebih kecepat sih. Gitu. Nah, ini bisa kalian gunain. Nah, itu ada banyak banget overlay-nya. Tinggal kalian potong-potong aja itu nanti untuk setiap transisinya. Nah, kayak gitu. So, langsung aja praktekin sekarang. Dan jangan lupa kalau udah praktek, follow akun gue juga. Follow akun gue juga. Dan subscribe YouTube ini. Kemudian kalian tag aja di Instastory kalian. Kalau udah jadi ya. Tag di Instastory. Dan ya, nanti gue bakalan repost untuk story-nya. Karena kalian udah praktek gitu. Nah, gimana guys? Gampang banget kan video tutorialnya. Buat kalian yang masih belum paham dengan video tutorialnya. Bisa langsung aja komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe di bawah juga.